5 jam kadang 6 jam supaya kamu hatimu seneng gitu kamu kan jauh supaya hatimu seneng ya mikir dekat saja mikir yang dekat saja ada yang lebih dari 5 jam Banyuwangi atau dari mana kamu Sumatera mana Sumatera Selatan oh dari Jambi diberi hadiah ini dari Sumatera Selatan Mas Amir kasih hadiah Mas Amir akhirnya Mas siapa tadi Ahmet ya Ahmet aduh Suman Nebih kalau ada apa-apa Nimet Jambang Sumatera kalau tidak lebih baik kamu dari mana? kalau Sumbawa waduh ini juga Sumbawa ini juga Sumbawa NTB ya mana lagi? Bancar Masin belum dapat tadi ya Bancar Masin belum dapat? belum dapat ya? kasih mas iya akhirnya iya 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 bahagia apa enggak? bisa iya kasih ini siapa tadi? iya kasih juga hadiah Mas Batam siapa namanya? hadiah yang kari titik mana? Bekasi 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 itu perjalanan Bekasi itu perjalanan cuma dua jam kalau naik pesawat iya artinya apa? artinya ternyata yang sebelumnya menganggap jauh kalau membandingkan dengan yang jauh lagi ternyata jadi dekat jadi agar hebat iya intinya disitu ya jadi kamu cari hal-hal yang membuat kamu itu jadi bahagia jangan dibiarkan menderita terutama ini yang adik-adik putri ini kan kadang-kadang kan ada jerawat cili saya masih bingung aduh aduh ya apa yang kira jerawatku wajahku bopem misalnya gitu ya padahal wajahnya gak cuma jerawatan tapi mungkin wajahnya kena tumor misalnya gitu kan iya akhirnya bahagia iya ada yang cuma timbilan bingung gak bisa turu padahal yang sakit lebih berat lagi gitu ya termasuk nanti kalau ada yang disini paling jauh paling jauh mana tadi mungkin NTP atau Jambi supaya bahagia mungkin ada yang punya trik ya supaya bahagia Alhamdulillah aku ini paling atur sehingga pahalaku paling oke ya kan kan ada itu di jaman Rasulullah itu ada sahabat yang rumahnya jauh dia mengadu pada Rasulullah ya Rasul saya ini rumah saya jauh bagaimana ya supaya saya ini jamaat tidak ketinggalan saya tak beli rumah di dekat masjid aja gimana ya Rasul katanya Rasulullah apa jangan justru karena kamu jauh itu pahalamu sangat besar gak dibolehkan Rasulullah termasuk yang dari Jambi dari NTP ya Alhamdulillah pahalanya paling gode tadi pahala itu berbanding lurus dengan soronya gitu ya atau beratnya perjuangan untuk mendapatkan kebaikan itu ya kalau si Ngomai kayak anak saya Rida itu kan sini ya LVK dekat jadi ya pahalanya gak oke gitu ya akhirnya Rida jadi aku ini pondok muter-muter seperti saya kalau ke masjid itu juga gitu kalau selesai dari masjid saya gak langsung pulang ke petar kemana ya jadi itu jadi disenangkan hatinya supaya bisa tadi hormon endorfin keluar ya jadi misalnya lagi kalau di pondok itu kan satu lantai itu kan banyak teman-temannya ya mungkin suka usil kasarannya bullying gitu ya suka mudah-mudahan disini gak ada ya ada gak ada satu ada dua jadi kalau ada yang berbuah gak baik hakikatnya itu juga kalau kita pikirin kan jadi stress nih kita nih nah kesempatan buat kita untuk membaiki dia jadi manusia yang baik itu bukan hanya membaiki orang yang baik kayak Rasulullah itu loh ya kan kita kan setuju ya contoh kita kan Rasulullah ya setuju Rasulullah itu kan waktu di Mekah itu kan waktu sholat masjidil haram itu kan dilempari kotoran ya coba kalau kita dilempari kotoran gitu kalau kita sehat kita baleskan gitu ya ternyata waktu dia sakit bukannya malah di apa dibales lempar kotoran atau di sukurno tapi disambangi diberi oleh-oleh gitu ya termasuk Yahudi buta yang di pasar yang mencaci Muhammad itu gila Muhammad itu gila Rasulullah padahal yang nyuapin itu ya sampai waktu Rasulullah wafat kemudian disuapi oleh Abu Bakar Yahudi buta itu bilang kamu kok bukan seperti yang biasanya orang yang nyuapi aku biasanya lembut kok ini kok asar gitu kemudian Rasul menyatakan bahwa yang menyuapi kamu itu orang yang sudah meninggal siapa dia orang yang selalu kamu hina-hina itu Muhammad gila Muhammad orang waras kayak gitu-gitu itu akhirnya dia masuk Islam jadi orang yang baik orang yang bermanfaat orang yang sesuai dengan taulah dan kita Rasulullah bukan hanya membaiki orang yang baik saja kalau ada misalnya teman yang baik itu biasa-biasa saja tapi yang justru manusia yang baik adalah yang bisa membaiki orang yang tidak baik jadi ini orang-orang misalnya senang ngeyek senang apa istilahnya membuli istilahnya apa medit nah itu justru dilomani atau dibaiki nah itu baru tadi ya manusia yang baik termasuk kasarannya disini kan ada kucing ya di rumah itu juga ada peliharaan Mbak Rida itu punya peliharaan kucing ya kebetulan emasnya Mbak Rida itu kan senang kucing ya jadi kalau dia datang itu mesti ngasih makanan kucing jadi kalau dengar suaranya itu kucingnya langsung datang ya artinya apa kucing saja kalau dibaiki dia mbaiki gitu ya jadi kalau kita sebagai manusia masuk iupo dombek kucing gitu ya jadi kalau ada anjing yang gigit karena tidak dikasih makan karena tidak dibaiki jadi anjing pun kalau dibaiki dia patuh ya dikongkono po sampai tuannya dia mau kayak apa menjadi penjaga gitu ya tapi kalau tuannya itu tidak memberi makan digigit gitu ya artinya kita manusia masuk niru anjing atau kucing ya hanya membaiki yang baik tentu kita sebagai manusia juga membaiki yang tidak baik jadi kalau ada temannya yang tidak baik setuju ya sekarang ini kalau ada temannya yang tidak baik dibaiki apa dihindari ada yang masih menghindari ya ya kalau masih belum kuat ya dihindari nah ini banyak bersyukur itu tadi kan terus puasa rutin ya masih ada hadiahnya ya tinggal satu ini hadiah terakhir ya siapa yang hari ini puasa kemis ya itu ini juga waduh hadiahnya ya wis biar dibagi dua ini hadiah diberikan pada yang depan aja ya yang belakang nanti bisa dibagi puasa yang puasa mana banyak yang puasa ya ya jadi puasa jadi di di apa islam juga disampaikan kan sumut asikhu ya banyaklah berpuasa di saya sehat dan kejadian adanya orang yang kena sakit ma tau ya sakit ma ya jadi ada yang manggil ibunya mama ada ada yang kalau apa malam kangen ibunya akan bilang mah mah nah itu termasuk sakit ma kangen mamanya jadi mah yang dimaksud itu sakit perut itu biasanya karena dia jarang puasa biasanya jadi kalau yang sudah terlatih puasa walaupun makannya gak teratur gak masalah karena agaknya tubuh itu dia menyesuaikan dengan kebiasaan jadi kalau disini rutin misalnya tuhur mesti makan suatu hari mungkin Ustadz Sarif sibuk atau bagian yang masak itu gak sempat masak akhirnya kelendran ya apa kelendran itu apa kelupaan kesupen sehingga gak ada yang masak akhirnya gak ada makan siang nah itu asam lambung sudah diproduksi ya asam lambungnya sudah diproduksi sehingga karena gak ada makanan yang dimakan apa asam itu kan merusak ya kalau ada apa ini tekel yang kena kotoran keramik kalau sulit bersihkan bisa dikasih asam asam apa namanya kalau yang itu porselen iya porselen itu dikasih apa asam apa asam mitra apa asam klorida ya hcl kalau untuk isinya aki kan asam sulfat yang kemarin rame itu ya samsul itu asam sulfat disingkat itu ya siapa itu samsul itu itu Pak Wapres yang sekarang itu loh siapa namanya itu gibran itu kan namanya samsul karena dia waktu itu salah ngomong tentang asam sulfat maksudnya asam folat untuk gisi ya gisi bu Amir ya itu kalau asam itu merusak ya jadi porselen yang kena noda itu dikasih asam asam klorida hcl itu bisa hilang bisa terkelupas ya nah demikian juga dengan di perut kalau tadi itu misalnya biasanya jam Mbak Toto Hur itu makan sudah siap-siap asam lambung diproduksi ternyata tidak ada makanan akhirnya yang dimakan dinding lambungnya ya sehingga terjadi perlukaan atau ulkus peptikum ya sehingga sakit perut bisa juga kalau yang berat bisa sampai perdarahan lambung ya kalau berat tapi kalau sudah diniati puasa tuhur tidak diproduksi karena dia sudah niat ya kok makme baru maghrib jadi asam lambung tidak diproduksi baru nanti maghrib begitu dong-dong-dong kok gaun-panganan lah itu baru asam lambungnya sudah diproduksi akhirnya kemerucuk sakit perut ya jadi karena itu kan Rasulullah menganjurkan bersegeralah untuk berbuka karena memang ya tubuh itu sudah mengkondisikan ya supaya pada saat maghrib itu ada makanan masuk gitu ya jadi kalau yang sudah biasa puasa insyaallah juga akan sehat karena tubuhnya ini siap untuk tidak makan atau tidak ada asam lambung yang dikeluarkan gitu ya kemudian ini menjaga hati dari sifat iri dengki hasad ini juga bahaya ya tadi disampaikan ya alafainnafil jasadimut ada suatu daging yang apabila baik maka baik seluruh tubuh bila enggak baik maka enggak baik jadi hati atau kolbu atau jantung itu termasuk penyakit-penyakit hati itu adalah iri dengki dan hasad termasuk tadi ya kalau suka apa menjahili temannya ya dalam artian supaya temannya itu apa tidak nyaman itu juga termasuk penyakit hati ya bukan endorfin yang keluar kalau orang yang iri dengki itu bukan endorfin tapi adrenalin jadi adrenalin itu bisa menyebabkan denjut jantung meningkat misalnya orang kocoy oleh kiriman apa pas itu sambangan kiriman pisahat iri ya akhirnya asam lambungnya meningkat karena tadi ya adrenalin itu diproduksi denjut jantungin rodok akhirnya bukan sehat tapi malah sakit tapi kalau yang positif ya apa supaya ini lebih pisahat terus supaya pikiranmu tenang apa kamu mengkondisikan dirimu seperti apa kamu senang pisahat atau enggak suka tapi sedikit sedikit suka kamu yang paling suka apa makanan misalnya KFC lumayan senang ya misalnya dirimu KFC kamu enggak ya apa supaya kamu itu hatimu senang enggak ya apa biasanya dibeliin enggak minta ya paling aku ya oleh Ustadz ya atau dibelikan orang tua berikutnya gitu tapi yang terutama mungkin Alhamdulillah misalnya tidak dapat kiriman KFC KFC kan sembelahnya enggak jelas boleh negatif negatif KFC aku kan larang buat dua orang tua aku enggak kuliah enggak bisa kirimi aku KFC aku kan dua Israel misalnya gitu ya iya kan sehingga bantu Israel mengani ayah boleh ada negatif negatif sebali mas siapa Ahmad yang oleh kiriman KFC supaya hatimu senang ya apa cukup merasakan ya cari yang positif lah pokoknya ojo kan oleh kiriman KFC kamu dapat kiriman KFC kamu malah waduh ikilah makanan produk Israel panganannya gak jelas akhirnya asam lambungmu yang meningkat cari yang positif dari apa yang kita dapat gitu ya kemudian ini ya olahraga disini kan ada ya olahraga kemarin itu ada yang ikut di mana itu hotel waktu Purna Wiyata hotel apa itu namanya Empire Empire ya ada yang jadi panitia waktu itu ada ya wisudawan itu kan dari SMP ada sempat ada yang kena kejebak macet Livi ya itu nah itu kalau kemarin kan ada banyak itu ada berapa 50-60 orang ya 40 macam-macam kan reaksinya kan ada yang stress sampai lemes ada yang ketemu saya itu malah nanya gimana pengalamanmu waktu kapan ya ada lagi kayak gitu wah luar biasa ternyata dia pesilat dia cita-citanya pengen jadi aktor laga sehingga waktu itu bisa praktek manjak ke atas wah gitu jadi cari sesuatu yang positif dari hal-hal yang kita alami ya gitu ya siap ya gitu ya supaya tadi hormon apa yang keluar tadi mas saya enal hormon apa namanya yang hormon kebahagiaan endorfin 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 ya endorfin ini sudah makan pagi semua kecuali yang kuasa sahur endorfin tadi itu seperti morfin tapi diproduksi dari dalam tubuh gak perlu kayak coba dibayangkan ya di dalam lift macet terus yang lain sedih dia seneng ya kan langka itu ya kan misalnya nanti ya jangan sampai ya disini ada ustad yang kelupaan juru masaknya gak masak ya Alhamdulillah bisa membuat supaya tidak kolesterol tinggi misalnya supaya tidak kena diabetes karena banyak makan itu juga rawan diabetes nah itu akhirnya jadi seneng gitu ya nah cari hal-hal positif seperti itu ya ya gitu ya siap ya termasuk saya sendiri juga Alhamdulillah ya waktu kuliah tadi kan saya bilang ya karena dari keluarga yang pas-pasan akhirnya Alhamdulillahnya sering poso ya timbangannya apa utang untuk makan kalau disini kan karena sudah dijamin oleh Pondok ya puasa itu ya merupakan tantangan jurat ya kalau dulu kan selamat menikmati selamat menikmati